Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar menghadiri Budaya Betawi nganten teman 4 di lapangan bola komplek bulak teratai RW 050 Rantengah, Kecamatan Kramatjati. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, mulai tanggal 3 hingga 4 Agustus, mengusung tema Pesona Budaya Betawi menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. bertujuan mengapresiasi dan memotivasi anak-anak yang sudah kautam Al-Quran 30 Juz. Hadirnya puluhan UMKM semakin menambah semaraknya suasana silaturami warga Kramatjati. Wali Kota mengapresiasi kegiatan tersebut karena sebagai langkah pelestarian budaya Betawi dan religi di tengah maraknya budaya modern. Saya yang hadir di lapangan bola bola kerantai dalam rangka membuka acara menganten teman 4. Tentunya kegiatan ini kegiatan sangat baik sekali. Pertama perestarian dua, di dalamnya kegiatan religi. Karena orang Betawi itu zaman dulu, zaman kita kecil pun tidak boleh belajar silat kalau belum ngaji. Contohnya seperti itu. Sekarang kita lihat ada hataman kurang segala macam. Tentunya saya sebagai pemulita sangat mendukung apresiasi. Tentunya ada pembina-nya, Pak Mugani Arisera, dari pengurus Torun Betawi, maju. Dan bahan kegiatan ini kita lascarikan terus. Dan saya ucapkan terima kasih pada damplek yang memberikan izin di lapangan ini. Tentunya dengan kegiatan ini kan membangun silat terrohim ya. Diharapkan pertama, membangkitkan generasi muda mengenal budayanya. Budayanya mengantet teman apa sih? Satu. Yang kedua, mereka berinteraksi di sini ya. Kita menghidupkan UMKM. Ya, meningkatkan ekonomi. Yang ketiga, saling kenal. Nanti akhirnya mereka nggak akan miskomunikasi ya. Jadi ada perjadualan terus setiap tahun kegiatannya apa? Festival Jondet, mantan temat, dan yang lainnya. Apresiasi buat forum Betawi Maju dan Pemda, kolaborasinya bikin anak-anak bahagia. Dan Pak Wali punya banyak program untuk anak muda, mudah-mudahan Jakarta Timur lebih maju lagi. Yang penting masyarakat dikasih kesempatan untuk terus berkembang dan membuat acara bagus-bagus. Tim Liputan Kominifotik Jakarta Timur melaporkan.